Aku memang akan pergi memenuhi panggilan Allah, waktunya sudah dekat, aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Oleh Bedi tetap menunduk dan terus menangis, Mbah Kiai lalu berkata lagi, Nah, nanti malam pergilah kamu ke belakang pondok, setelah mencapai sungai duduklah disitu, Tunggulah teman Abah, belajarlah kamu kepadanya, dan yang penting kamu manut dan jangan banyak bertanya, pesan Mbah Kiai. Inggih Kiai, jawab Bawli Bedi, apa yang kamu alami di Malang semuanya aku tahu, Jadilah itu sebagai tongkak keimananmu, dan kamu sudah bertemu dengan saudara-saudara seperjuanganmu, Kelak kalau kamu bertemu mereka kembali, sampaikanlah salamku kepada mereka. Mbah Kiai lalu berdiri mendekati Wali Bedi, Beliau menupuk-nupuk punggung Wali Bedi, Sekarang kembalilah ke pondok, nanti malam laksanakanlah apa yang aku perintahkan, Ucap Mbah Kiai lalu masuk ke rumahnya. Setelah Mbah Kiai sudah tak terlihat lagi, Wali Bedi keluar dari rumah. Walau Mbah Kiai sudah tidak ada, Wali Bedi keluar dari rumah tetap dengan membungkuk dan berjalan mendor. Malam harinya, Wali Bedi melaksanakan apa yang diperintahkan Kiainya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang pondok. Setelah tiba di sungai, Wali Bedi duduk di tepian sungai. Tidak ada henti hati Wali Bedi bersikir. Wali Bedi merasakan semenjak dari malang hati Wali Bedi ini bisa bersikir dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, datanglah sosok yang seumuran dengan Mbah Kiai yang mendekati Wali Bedi. Wali Bedi melihat pancaran sinar wajah orang ini sama persis dengan pancaran wajah Mbah Kiai. Aku teman gurumu, aku adalah Hak Hidir, dan mulai saat ini aku akan mengajadimu. Ucap Nabi Hidir langsung ke pokoknya. Inggi, ucap Wali Bedi. Ayo ikut aku. Ucap Nabi Hidir lalu berjalan pergi. Wali Bedi mengikuti dari belakang. Wali Bedi tidak banyak bertanya sesuai perintah gurunya. Dia hanya manut saja. Pasrah. Nabi Hidir baru berhenti ketika di depannya ada gazebo. Ataupun rumah bambu dengan atap milalang. Yang begitu indah. Gazebo ini terlihat kokoh dan futuristik. Di depannya ada taman kecil. Dan di sekitar gazebo terbentang hamparan rumput hijau yang asri. Tempat ini seperti villa mahal di daerah pengunungan. Masuklah, tempat uduk dan kamar pandinya ada di belakang. Ucap Nabi Hidir. Dan tidak lama kemudian, azan subuh berkumandang. Wali Bedi pergi ke belakang mandi. Berhutuk. Kemudian sholat jamaah dengan Nabi Hidir. Setelah sholat, Wali Bedi duduk di teras gazebo. Di depannya duduk dengan berwibawa Nabi Allah Hidir alaihi salam. Aku akan mengajarimu ilmu syariah dan ilmu hakikat. Aku akan memanjangkan waktu buatmu. Satu hari di dunia sama dengan satu tahun kamu bersamaku. Kata Nabi Hidir. Sejak itu, Wali Bedi belajar kepada Nabi Hidir tentang berbagai ilmu. Ilmu shoraf, nahu, fikih, bala Allah, mantik, dan lain-lain. Khusus ilmu tauhid, Nabi Hidir mengajarnya dua hari. Rabu dan kamis. Sedangkan ilmu hakikat diajarkan di sela-sela pelajaran ilmu syariah. Untuk ilmu ini tidak ada jadwal. Mengalir begitu saja dan tidak terasa. Sepuluh tahun sudah Wali Bedi belajar kepada Nabi Hidir. Wali Bedi sekarang sudah menguasai berbagai macam ilmu dan sangatlah mahir. Sekarang sudah saatnya kamu kembali. Ingat pesanku ini. Ilmu itu tidak dapat kau pamer-pamerkan. Apa yang aku ajarkan beda dengan apa yang kamu terima di pondok. Ilmu yang aku ajarkan kepadamu hanya akan keluar ketika dibutuhkan. Ilmu itu aku taruh di hatimu, kata Nabi Hidir kepada Wali Bedi sehabis sholat di isya berjamaah. Inggi, ucap Wali Bedi. Nanti kamu jangan kaget. Karena waktu yang kamu habiskan di sini selama 10 tahun. Sama dengan 10 hari ketika kamu di pondok. Ucap Nabi Hidir. Hari itu juga, Nabi Hidir mengantarkan Wali Bedi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah menyampaikan kesan-kesan, Nabi Hidir pergi meninggalkan Wali Bedi. Dan Wali Bedi masuk ke pondok tempat azan sembuh berpemandang. Dan sejak saat itu, Wali Bedi seakan mempunyai ilmu laduni. Para satri mengira seperti itu karena Wali Bedi hanya pergi 10 hari. Tetapi setelah kembali, ilmunya menjadi begitu luar biasa. Padahal ilmu yang didapat oleh Wali Bedi diperoleh dengan rajin belajar selama 10 tahun. Tak lama kemudian, Bah Kiai memang benar-benar pergi meninggalkan dunia. Menghadap sang ilahi. Berita tentang kematian Bah Kiai tidak begitu mengemparkan. Karena Bah Kiai bukan Kiai terkenal. Prosesi pemakamannya biasa saja. Hanya para santri dan tetangga sekitar. Tapi ada yang unik ketika prosesi pemakaman dilakukan. Ada peluhan orang tak dikenal berdiri mengitari makam. Ada yang berjubah dan bersorban. Ada yang berjas dan berdasi. Ada juga berpenampilan seperti gelantangan. Dan setelah prosesi pemakaman selesai, ada sosok yang sangat akrab menghampiri Wali Bedi. Sosok Nabiullah Khedir. Mereka yang hadir yang tidak dikenal oleh orang di sini adalah teman Bah Kiai mu. Mereka semua ini Waliullah. Dan aku bersama mereka telah sepakat menunjuk kamu sebagai ganti dari gurumu. Kata Nabi Khedir. Wali Bedi terdegun. Tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Nabi Khedir berkata lagi kepadanya. Kamu sekarang menjadi Wali Badal. Ataupun Wali Pengganti. Kisah ini terjadi ketika Wali Bedi masih kecil. Berjalalah dengan menunduk. Seorang Kiai kampung yang sudah sempur. Tampak sarung BHS-nya lusuh pemberian orang 5 tahun yang lalu. Dan baju takwa yang sudah tidak bisa dibilang putih menghiasi tubuhnya yang ringki. Kiai ini menuju musyala sederhana yang berada di samping rumahnya. Kiai sepuh ini dengan agak kementar memasuki musyala. Setelah membuka pintu pagat dari kayu yang sudah lapu. Kiai ini masuk ke dalam. Dilihatnya ada anak kecil yang bersandarkan dinding duduk bersila dengan memanggu sebuah hal Al-Quran. Tampak punta anak kecil ini terlihat berguncang-guncang karena menahan tangisannya yang memilukan. Kiai sepuh ini mendekati anak tersebut. Setelah dekat, barulah Kiai sepuh ini mengenali siapa anak ini. Loh, nak Paidi, kenapa kau menangis begitu? Kucap Kiai dengan mengegang undak Paidi kecil. Ini mbah, dalam surat Al-Baqarah diterangkan kalau kayu bakar neraka itu adalah para manusia. Kucap Paidi kecil dengan suara terpatah-patah. Nah, kamu kan masih kecil. Kamu masih suci. Kamu gak akan masuk neraka. Kucap Kiai menghigur dengan suara tergetar. Paidi kecil ini menjawab. Mbah, kalau panjadingan pernah lihat tungku pembakaran, pasti yang dimasukkan ke tungku pertama kali untuk menyalakan api adalah ranting-ranting kecil. Paidi kecil menunduh. Terdengar suara tenisannya semakin keras. Tampak Quran di pangkuannya basah terkena air matanya. Kaidi kecil ini gemetar. Kakinya mendengar jawaban Paidi kecil. Dan Kaidi kecil ini jatuh tertenduk. Kaidi kecil ini menangis sesungguhkan. Ya Allah, Astagfirullah, rintih Kaidi kecil. Paidi kecil terkejut. Serta merpah dia merangkul Kaidi kecil. Dia merasa bersalah karena menyebabkan Kaidi kecil bersedih. Jadilah keduanya saling menangis-nangis. Mbah, Jadingan gak usah bersedih. Saya tahu dan bersedia menjadi saksi kalau Mbah Kiai adalah orang yang baik. Dan saya yakin kalau Mbah Kiai telah terhindar dari api neraka. Ucap Paidi kecil mengehibur dengan masih menangis. Dan Kiai sebu ini menjawab. Nah, dalam tungku pembakaran, kayu yang paling lama dan terakhir dibakar adalah kayu pangkotan. Kayu yang sudah tua seperti aku ini. Tidak bisa dijegah. Pecahlah tenisan kedua mereka. Mereka saling berangkulan. Sama-sama menangis. Tandangan yang begitu menyayat hati. Dan esok harinya, Kaidi pun ini sakit. Kaidi pun tiada kepenting yang menangis. Kalau ditanya orang-orang, dia berangkulan.